Jalan milik kabupaten yang ambles ini terjadi di desa Pilawarkuk, Ranau Selatan. Amblesnya badan jalan ini mengakibatkan tujuh desa terisolasi, karena jalan menuju desanya tak bisa dilintasi. Amblesnya jalan ini disebabkan gorong-gorong tidak mampu menahan derasnya air saat hujan turun. Desa yang terisolasi adalah Gunung Raya, Kiwis Raya, Seguguk, Mekarsari, Remenan Jaya, Bedeng Tiga, dan Desa Bumi Agung. Warga yang hendak melintas di jalan yang rusak terpaksa berjalan kaki dengan melintas tebing dan pohon kopi warga. Warga setempat berusaha membangun jembatan darurat agar bisa dilintasi kendaraan roda dua dan pejalan kaki. Sebab jalan ini akses utama warga untuk mengangkun hasil bumi. Ada jalan alternatif dari desa Gunung Haji, Pak, tapi itu aksesnya itu sangat tanah, Pak. Jadi kalau umpamanya musim hujan, DBC, rawan untuk celakaan juga, Pak. Ini diperkirakan ini ada 10 meter, Pak. Dengan kedalaman itu berapa? Kedalaman lebih kurang sekitar 7 meter, Pak. Ini ada masyarakat ini bangun jembatan darurat, itu gimana, Pak? Iya, betul, Pak. Ini atas inisiatif masyarakat dan kita, Pak Binsa, Kepala Desa juga, kita berinisiatif untuk membangun jalan darurat, Pak. Minimal bisa dilewati untuk kendaraan motor, Pak, ya. Saitu pejalan kaki dengan motor. Kalau untuk mobil, belum bisa, Pak. Warga desa berharap pemerintah untuk melakukan perbaikan jalan, agar kendaraan roda dua dan empat bisa kembali melintas. Setia Budi, Kompas TV, Oku Selatan, Sumatera Selatan. Terima kasih.